Hingga saat ini, jumlah peleton yang terdapat pada desa asal di Clash of Clans berjumlah kira-kira 28 peleton Yang paling banyak diuni oleh peleton darat sebanyak 20 peleton dan peleton udara sebanyak 8 peleton Dengan berbagai peleton yang memiliki kemampuan berbeda-beda, berbagai strategi menyerang bisa pemain gunakan Belum lagi ditambah dengan para pahlawan yang sekarang cukup berkeran penting dalam penyerangan Yang terjadi karena ditambahkannya peralatan pahlawan dan hewan peliharaan Yang hal tersebut menambah buff pada setiap pahlawan sehingga pahlawan sangat memberikan efek yang cukup besar pada setiap penyerangan Namun kali ini kita gak bakal membahas pahlawan, tapi kita bakal fokus untuk membahas 2 pasukan yang cukup dibenci oleh sebagian pemain karena berbagai alasan Namun sebelum dimulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar kalian gak ketinggalan dengan konten gue kedepannya Dalam video kali ini, gue bakal membahas 2 pasukan yang dibenci sebagian pemain karena berbagai alasan Dan kita bakal masuk ke pembahasan yang pertama Electro Dragon menjadi pasukan pertama yang cukup dibenci oleh sebagian pemain karena alasan tertentu Pasukan ini pertama kali ditambahkan pada update di Juni 2018 Yang bersama dengan dirilisnya Tonhal 12 dan mesin pengepungan Yang bisa pemain buka ketika pemain menyentuh Tonhal 11 ke atas Dengan kemampuannya yang bisa mengeluarkan petir terhadap bangunan yang bisa merambat hingga 5 target Apabila target bangunan saling berdekatan Dan apabila naga elektro kehabisan darah pada detik-detik kehidupannya Elektro naga bakal mengeluarkan energi semacam hujan petir yang bakal berjatuhan sebanyak 6 kali Naga elektro juga tidak memiliki target usus yang membuatnya bakal menyerang bangunan apapun yang berada di dekatnya Namun jika elektro menyadari keberadaan pahlawan musuh, trap, dan ceci klan musuh Elektro bakal meninggalkan target sebelumnya dan bakal beralih untuk menembangkan pasukan musuh Tentunya dengan kemampuan elektro dragon Pasukan satu ini menjadi jawaban bagi para pemain untuk menghancurkan base musuh yang bangunannya saling berdekatan Yang biasanya elektro dragon bakal dikombinasikan dengan lavalon atau pasukan balon saja Dan mantra yang digunakan biasanya mantra amarah dan mantra beku Atau untuk kaum tertentu full mantra petir Yang digunakan untuk langsung menghancurkan air defense atau menyapu udara Yang setelah selesai menggunakan mantra petir, elektro bakal langsung dispam Yang dibelakangnya bakal disupport oleh para pahlawan Salah satunya Grand Warden Yang bakal meningkatkan kesehatan mereka Dan mendukung elektro agar bisa menghancurkan berbagai bangunan Karena cara bermain elektro dragon yang bisa dibilang gak terlalu ribet dan gak terlalu banyak mikir Hampir di setiap war clan, entah war classic maupun CLL Atau di mode multi pemain Pasukan ini menjadi pasukan yang sering mereka gunakan Dengan kemampuannya yang unik yaitu memantulkan petir ke berbagai bangunan Banyak banget pemain yang menggunakan pasukan ini Lantas kenapa pasukan ini banyak dibenci pemain Bisa dibilang jika seorang pemain menggunakan spam naga elektro pada sebuah penyerangan Elektro dragon bisa menjamin pemain tersebut untuk mendapat 1 hingga 2 bintang dengan hanya spam edrak Yang akhirnya jaminan tersebut banyak disalahgunakan para pemain Yang membuat orang-orang jadi membenci pasukan tersebut Seperti menyerang asal-asalan Yang tersebut dibenci karena player elektro gak menggunakan seluruh potensi yang terdapat pada elektro Dan hanya asal spam saja Yang penting mereka bisa mendapatkan bintang untuk klien mereka Padahal kalau mereka menggunakan elektro naga dengan sedikit benar Karena mereka bisa jauh lebih baik daripada asal spam Mungkin dengan sedikit strategi Yang terbilang elektro sangat simpel dibanding kebanyakan pasukan di COC Yang strateginya lebih ribet dibanding elektro naga Alasan lainnya membuat pasukan ini dibenci Karena kebanyakan pemain udah bosan ngeliat strategi tersebut Saking banyaknya yang menggunakan elektro naga Gue pribadi sangat bosan ketika ngeliat replay war clan di clan yang gue ikutin Karena rata-rata pemain itu menggunakan elektro naga sebagai strateginya Apalagi kalau hanya ada elektro naga dan spell petir Gue bakal balik dan cari replay yang lain Mungkin elektro plus lavalon dan spell amara plus spell beku Karena replaynya masih gue tonton dibanding elektro dan spell petir aja Yang alur serangannya udah melekat di kepala gue Kena strateginya yang terbilang sangat simpel Spam spell petir dan spam elektro dan tunggu hasilnya Jadi kalau nontonin replay gituan Ya bakal ngebosinin dan membuat penonton dari replay muak Dengan pasukan tersebut yang selalu diulang-ulang strateginya oleh banyak pemain Pada Desember 2023, Clash of Clans merilis Town Hall 16 Perlatan pahlawan pertahanan multi dan pasukan root reader atau penunggang akar Yang menjadi pasukan di benci selanjutnya yang bakal kita bahas Penunggang akar adalah pasukan tiba darat yang mulai bisa pemain gunakan saat pemain menyentuh Town Hall 15 Saat barak dinaikkan ke level 17 Tampilan dari penunggang akar sendiri cukup unik Yaitu penunggang yang menunggangi akar pohon yang dapat bergerak untuk bertempur Penunggang akar menjadikan pertahanan sebagai target utama yang mereka prioritaskan Dengan mobilitasnya yang bergerak tanpa menghiraukan tembok Entah tembok level berapapun bakal hancur seketika oleh penunggang akar yang lewat untuk masuk ke dalam base Sehingga pasukan ini cukup mudah untuk masuk dan mengacak-ngacak base musuh Belum lagi darah pasukan ini memiliki bar HP yang tebal seperti pasukan tank Sehingga pasukan ini dapat membuat pertahanan bekerja lebih keras untuk dapat menumbangkan penunggang akar Karena bar darahnya yang tebal sehingga daya tahan penunggang akar menjadi kuat Dan kemampuannya yang dapat bergerak menghancurkan berbagai bangunan apapun salah satunya tembok Kombinasi tersebut menjadikan pasukan ini sebagai pasukan yang simple untuk digunakan tanpa perlu strategi yang ribet Sehingga hal tersebut menjadikan alasan banyak pemain menggunakan pasukan ini Di tonal tinggi yaitu tonal 15 ke atas di Liga Legenda Pendunggang akar hingga saat ini menjadi pasukan yang paling banyak digunakan Walaupun beberapa kali pasukan ini di nerf Tapi penurunan tersebut tidak mempengaruhi para pemain untuk berhenti memainkan pendunggang akar Bahkan beberapa bulan terakhir termasuk bulan lalu dan mungkin bulan ini juga strategi yang menggunakan Pasukan root reader di dalamnya menjadi pasukan yang sering dipakai para pemain top 200 di Liga Legenda Salah satu kemampuan root reader yang cukup dibenci adalah kemampuannya yang dapat menghancurkan tembok dengan begitu mudah Walau tembok level max sekalipun tetap gak berdaya di hadapan root reader Yang hal tersebut membuat pasukan lain dapat masuk ke base dengan begitu mudah karena tembok yang sudah dihancurkan Apalagi dengan root reader yang kenyataannya adalah pasukan tank Yang hal tersebut bisa menjadi badan bagi pasukan lain Sehingga pertahanan bakal berusaha keras menumbangkan root reader dan pasukan lain bakal memberikan damage ke bangunan yang berada di dalam des Belum lagi pahlawan sekarang yang cukup berperan penting pada setiap serangan Karena berbagai hewan peliharaan yang menjadi support dan peralatan pahlawan yang menyediakan berbagai kemampuan Bisa dibilang root reader mirip seperti hawk reader yang tidak peduli pada tembok dan langsung menargetkan pertahanan terdekat sebagai bangunan yang diprioritaskan Hanya saja root reader menghancurkan tembok untuk dapat masuk ke base musuh sedangkan hawk reader hanya melompat di tembok dan daya tahannya tentu jauh lebih kuat dibanding hawk reader Sehingga pasukan ini menjadi tank bagi pasukan lain dan para pahlawan Biasanya root reader bakal dikombinasikan dengan valkyrie yang mengandalkan mobilitas dari valkyrie untuk dapat menghancurkan berbagai bangunan Dan untuk dapat berhasil menggunakan strategi tersebut pemain bisa menggunakan mantra tumbuh lebat untuk pertahanan yang dirasa dapat menyusahkan berjalannya strategi Sehingga pertahanan berhenti menyerang yang disebabkan efek dari mantra tersebut dan para pasukan bisa menghancurkan bangunan lain Gak hanya kombinasi tersebut beberapa kombinasi lain seperti root reader dan druid, root reader dan wali muda, queen charge dan root reader cukup terkenal dan sering digunakan oleh para pemain Karena cara penggunaannya yang simple dan tentu ampuh digunakan pada tonal tinggi Apalagi kemampuan root reader yang bisa menjadi tank dan membuka jalan bagi para pasukan lain untuk masuk ke dalam base Mungkin segini aja pembahasan kita tentang pasukan paling dibenci di COC So kalau kalian gak setuju atau mau nabahin tentang apa yang udah gue bahas tulis di bawah Like video ini kalau kalian suka dan lakuin sebaliknya kalau kalian gak suka Subscribe kalau kalian belum subscribe dan udah dulu